Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera memantapkan diri untuk mengusung Gun-Gun Gunawan menjadi bakal calon Bupati Bandung pada periode 2020-2025 mendatang. Meski proses pemilu kehadakan mulai tahun depan, namun konstalasi politik di Kabupaten Bandung sudah mulai memanas dan bermunculan sejumlah nama untuk memperebutkan calon kepala daerah di Kabupaten Bandung. Ketua Dewan Pembina Partai Keadilan Sejahtera DPW Jabar yang juga mantan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan memastikan bahwa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung yang akan berlangsung tahun depan Partai Keadilan Sejahtera mengusung nama Gun-Gun Gunawan yang saat ini masih menjabat sebagai wakil Bupati Bandung. Akhir mengungkapkan terdapat beberapa nama kader PKS di Kabupaten Bandung yang layak dijadikan kepala daerah seperti Adang Sudrajat, Jajang Rohana, serta Gun-Gun Gunawan. Namun saat ini yang lebih pantas yakni Gun-Gun Gunawan. Sementara itu untuk koalisi partai PKS sendiri masih mencari partai yang pas dengan visi misi partai. Menurutnya untuk koalisi partai di daerah sangatlah dinamis tidak terpaku pada koalisi yang terjadi di pusat. Kita berharap PKS bisa melanjutkan kepemimpinannya yang sekarang kadernya menjadi wakil Bupati karena Bupati sudah dua periode nampaknya menjadi tokoh yang insya Allah bisa kita andalkan. Saat ini PKS memiliki 10 kursi di DPRD Kabupaten Bandung. Jumlah tersebut masih kurang untuk bisa mengusung sendiri calon kepala daerah. PKS membutuhkan minimal satu kursi agar bisa mengusung calon kepala daerah. Rezitya Prasaja, Bandung TV